Selamat datang di program studi pendidikan Sosiologi-Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Program studi ini berada di salah satu universitas favorit di Indonesia yang mengangkat tema Green Campus. Hal itu akan menambah rasa nyaman untuk belajar di kampus ini. Program studi pendidikan Sosiologi-Antropologi telah berdiri sejak tahun 2001 dan menjadi program studi pendidikan Sosiologi-Antropologi yang pertama kali muncul di Indonesia. Program studi ini telah memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Program studi bertekad turut serta menjadi pusat pengembangan ilmu dan teknologi di bidang keguruan dan ilmu pendidikan Sosiologi dan Antropologi yang bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Kita berada di era disubsi teknologi. Kami siap menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran inovatif berdasarkan perkembangan mutakhir bidang keguruan dan ilmu pendidikan Sosiologi. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan temuan baru di bidang keguruan dan ilmu pendidikan Sosiologi-Antropologi. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keguruan dan ilmu pendidikan Sosiologi-Antropologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Program studi pendidikan Sosiologi-Antropologi didukung dengan sarana-prasarana yang memadai untuk menenjang segala aktivitas pembelajaran. Terdapat tiga ruang kuliah, laboratorium, dan perpustakaan program studi, ruang mikro-teaching, ruang kemahasiswaan, dan sebagainya. Selamat datang mahasiswa baru di Prodi Pendidikan Sosiologi-Antropologi. Nah, yang bisa saya sampaikan tentang kondisi pembelajaran di SOSAN, sangat menarik, interaktif, dosen-dosennya masih muda-muda, mereka sangat capable di dalam bidangnya, hampir semuanya adalah lulusan dokter yang kredibel dan memiliki kapabilitas yang cukup baik. Untuk membimbing adik-adik semua sukses meraih impian dan menjadi guru yang profesional. Banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan, baik itu milik Prodi, fakultas, maupun universitas, yang digunakan untuk menunjang proses selama pembelajaran. Ada ruang mikro-teaching, kemudian ada ruang pembelajaran yang juga representatif, kemudian berbagai macam fasilitas saya yang bisa digunakan. Nah, harapannya ketika adik-adik sudah kuliah selama beberapa tahun, di Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, adik-adik bisa menjadi lulusan yang memiliki kemampuan guru profesional, kemudian bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan penelitian yang baik, juga bisa mengembangkan kemampuan wirausaha yang baik di dalam bidang pendidikan. Jadi, yang terakhir, motivasi dari saya untuk adik-adik yang masuk di program Pendidikan Sosiologi Antropologi, semangat, belajar yang rajin, menjadi hebat, dan menjadi guru profesional yang berkarakter kuat dan cerdas. Selamat belajar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!